Kita ke informasi lainnya, sodara, menjelang Hari Raya Idul Adha, petugas Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian Kota Blitar menggelar sidak hewan kurban. Dalam sidak di Pasar Hewan Terpadu di Moro, Kota Blitar, petugas menemukan sejumlah sapi yang berpenyakit. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menggelar sidak hewan kurban di Pasar Hewan Terpadu di Moro, Kota Blitar, Jawa Timur. Satu persatu, sapi-sapi diukur suhu dan diperiksa kondisi tubuh seperti pada kulit dan kuku. Dalam sidak ditemukan sejumlah sapi yang berpenyakit seperti gatal-gatal serta mengalami luka di kaki. Ada juga yang kurus akibat cacingan. Petugas langsung memberikan obat dan vitamin kepada sapi yang menderita gatal dan luka. Sidak dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat. Sidak ini akan rutin digelar hingga Hari Raya Idul Adha. Tadi ketika kita lakukan pemeriksaan, ada beberapa yang suhunya agak tinggi, kemudian ada beberapa kakinya yang buka, dan ada rata-rata masih dalam tahap aman, dan kita tadi tidak kita temukan penyakit PMK dan LSD di Pasar Nimoro ini. Dalam sidak, Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar tidak menemukan sapi yang mengalami Lump Skin Disease atau LSD dan penyakit mulut dan kuku pada sapi.